Timnas U16 Indonesia kalah 2-3 dari Timnas U16 Australia pada perempat final Piala Asia U16 2018 pada hari Senin 1 Oktober 2018. Randy Juliansyah mencetak gol ke-2 Timnas U16 Indonesia pada menit ke-88. Namun sebelumnya, gol ke-3 Timnas U16 Australia dicetak top skor mereka pada turnamen ini Noah Botik. Sebelumnya, Beck Adam James Limbruno mencetak gol ke-2 Timnas U16 Australia pada menit ke-65. Squad Joyce julukan Australia mampu menyamakan skor melalui gol via sundulan Daniels Walls pada menit ke-51. Indonesia sebenarnya unggul dulu pada babak pertama, tepatnya menit ke-17 via sepakan dari luar penalti Sultan Zico. Di gol ke-2 Timnas Indonesia, Randy Juliansyah memberikan gol terbaik ala Lionel Messi. Berikut cuplikannya. So, tetap stay tune terus di Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.